Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamunggu Bonus 10 Angkat Bicara, Pascah Mahfud MD dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Bitodo sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Maju. Raja Keraton Yogyakarta itu mengapresiasi atas jabatan dan amanah baru Mahfud MD. Menurutnya, pengabdian bisa dilakukan dimana saja dan berharap Mahfud MD bisa membangun konsolidasi yang baik dalam membangun rasa aman baik di dalam negeri maupun hubungan internasional. Bahkan Sultan menaruh harapan besar kepada Mahfud MD tentang program diradikalisasi yang menjadi salah satu perhatian utama Presiden Joko Bitodo. Radikalisasi, untuk radikalisasi itu ada pakai jaringan atau enggak juga masalahnya lain. Jaringan dalam negeri atau jaringan dengan luar negeri kan masalahnya juga sedikit lain. Jadi yang penting kan bagaimana rasa nyaman, aman ini dalam aspek politik keamanan, stabilitas itu kan jadi sesuatu yang sangat penting. Nah komponennya kan banyak, aspek hukum, aspek radikalisasi, aspek hukum dan sebagainya kan mempengaruhi semua. Dari segi pengalaman beliau sebagai Menteri Pertahanan maupun tokoh NU, itu muridnya Gus Dur, saya kira saya yakin berhasil Pak Mahfud. Dan kita mendukung sepenuhnya lagi kerjaan Pak Mahfud, jajarannya harus menjaga keamanan, sekaligus juga memberi kejaminan bahwa Indonesia menjadi aman, menjadi damai, tidak ada radikal-radikalan, tidak ada teror-teroran, dan tidak ada yang jaringkali pembangunan di Indonesia ini, saya kira itu. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamunggu Bonus 10 juga menegaskan dirinya belum bisa memutuskan posisi Mahfud MD sebagai Ketua Paramporo Projo atau Dewan Penasihat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Mahfud MD mengundurkan diri atau rangkap jabatan. Hal ini segera dibahas secara internal dengan jajarannya. Mahfud MD ditunjuk sebagai Ketua melalui Rapat Plenu Pertama Paramporo Projo Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 9 September 2016 lalu. Herdian Giri melaporkan.